Intro Tijani Raiders, playmaker kuku yang bisa bikin lini tengah timnas Indonesia makin garang. Ada kejutan dalam proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan pemerintah Republik Indonesia. Ragnar Orat Mangun dan Miss Hilgers yang sebelumnya masuk bursa naturalisasi mengurungkan niatnya. Sementara Tijani Raiders datang sebagai penggantinya. Keduanya disebut tidak mendapatkan izin dari orang tua masing-masing. Sebab jika memilih membela timnas Indonesia, keduanya memang harus melepas paspor Belanda yang mereka miliki. Aturan kewarganegaraan di Indonesia memang demikian. Indonesia tidak mengandung aturan kewarganegaraan ganda seperti yang banyak diterapkan di Eropa. Sebagai gantinya, PSSI sudah memilih untuk menaturalisasi Tijani Raiders dan Kevin Day. Keduanya memang memiliki garis keturunan Indonesia. Raiders merupakan seorang playmaker dengan profil yang menarik. Ia dibekali dengan kemampuan distribusi bola yang sangat bagus. Namun Tijani Raiders juga punya bekal lain yakni postur tubuh yang kokoh. Dengan tinggi badan yang mencapai 185 cm, ia memiliki kekuatan untuk menjadi general di lini tengah Indonesia. Ia sekilas karakter pemain dan posturnya agak mirip dengan gelandang PSM yang juga dari Belanda, Willem Jankluim. Tijani Raiders lahir di Belanda, tepatnya di sebuah kota bernama Zewalli. Ia dilahirkan pada 3.29 Juli 1998. Usia Tijani Raiders Mas, 23 tahun, sebagai anak yang dilahirkan di Zewalli. Tijani Raiders mengawal ikaninya di klub yang berasal dari kota tersebut yakni PSJ Zewalli. Setelah beberapa tahun di Akademi PSJ Zewalli, Tijani Raiders pindah di Akademi FC Twinty. Di Twinty, Tijani Raiders bisa menembus hingga tim U17. Sejak musim panas 2020 lalu, Tijani Raiders jadi bagian dari AS Alkamar. Ia terus jadi salah satu bagian penting bagi AS hingga kini. Selain itu, Tijani Raiders juga pernah merasakan bermain untuk timnas Belanda, tepatnya timnas Belanda U20. Ia memiliki 3 cup di timnas Belanda U20 tersebut. Timnas Indonesia Comeback, Sintayong kembali untuk Indonesia juara. Kelatih baru timnas Malaysia, Kumpangon nampaknya akan segera memimpin dalam pertandingan pada jendela FIFA bulan depan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Musaifuddin Abu Bakar, membenarkan bahwa 6 tim menyatakan minat untuk melakukan pertandingan persahabatan melawan Malaysia pada jendela FIFA. Jendela Internasional FIFA pada 21-29 Maret 2022 akan tetapi ia tidak membocorkan negara-negara yang tertarik melawan Malaysia. FAM akan mendapatkan pandangan dari Kim Pan Gon terlebih dulu sebelum membuat keputusan. FAM akan mengumumkan segalanya tentang pertandingan persahabatan selama konferensi media bersama dengan Kim Pan Gon segera, kata Musaifuddin Abu Bakar, dilansir bolaspot.com dari Malai Ma'il. Untuk saat ini, kami telah menerima tawaran dari 6 negara, tetapi kami tidak dapat berkomentar lebih jauh ujarnya. Sebelumnya ada rumor bahwa Thailand berencana menjalani pertandingan persahabatan melawan Malaysia. Media sebelumnya mengabarkan, manajer Thailand Walpam Lamsan mengatakan Thailand berencana mengadakan 2 pertandingan melawan Malaysia dan Pakistan pada Maret. Akan tetapi, Musaifuddin saat ditanya menolak berkomentar tentang hal tersebut. Thailand ada tim yang menjadi mimpi buruk Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 di Sinapura. Thailand dan Timnas Indonesia bertemu di final Piala AFF 2020. Final yang berlangsung 2 leg itu dimenangkan Thailand dengan agregat 6-2. Pada leg pertama, Thailand mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 4-0 di Nasional Stadium Kalang, Singapura 29 Desember 2021. Empat gol Thailand dicetak oleh Kanatip Songkrasin, Supacok Sarasat, dan Bordin Pala. Leg kedua, Thailand bermain imbang melawan Timnas Indonesia dengan skor 2-2 di Nasional Stadium Kalang, Singapura 1 Januari 2022. Dua gol Thailand dicetak oleh Adisa Kreson dan Sarah Yoyen. Sementara dua gol Timnas Indonesia dicetak oleh Rigi Gamboya dan Egi Maulana Fikri.